baiklah kita lanjutkan materi bakteri untuk hari ini tadi kita sempat terpotong kita lanjutkan materi tadi dari materi tentang bentuk bakteri bulat atau kokus untuk bakteri bulat atau kokus ini terdiri dari beberapa macam ada monokokus bulatnya 1, ada diplokokus bulatnya 2 ada stapylokokus bulatnya banyak berbentuk seperti anggur ada juga sarkina bulatnya berbentuk bujur sangkar ada tetrakokus bentuk bulatnya berjumlah 4 juga ada streptokokus bentuk bulatnya memanjang ini untuk contoh bakterinya ada streptokokus penemonia ini bakterinya bentuknya seperti streptokokus terus ada juga sarkina ini bentuk bakteri tetrakokus seperti itu, itu untuk bentuk bakteri bulat terus ada juga bakteri yang bentuknya spiral atau spirilium ini bentuknya ada spiral, ada fibrio, ada spiroceta ya ini contoh bakterinya yaitu treponema pallidum ini bentuknya seperti ini spiral ya spiral ada juga yang spiroceta bentuknya terus ada juga fibrio cholera fibrio cholera itu bentuknya spiral ya kalau treponema pallidum itu bentuknya spiroceta terus jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglycan tadi kalian sudah dijelaskan peptidoglycan itu yang menyusun dinding sel terdiri dari bakteri gram negatif contohnya kelamidia trachomatis ini bakteri gram negatif terus ada juga salponella ini seperti ini salponella gambarnya untuk bakteri gram negatif ada bakteri gram positif contohnya itu mycobacterium tuberculosis atau yang menyerang paru-paru ya itu kita sebut juga TBC bentuknya seperti itu ya terus ada juga contoh yang lain Clostridium botulinum ini bentuknya seperti ini ini termasuk bakteri gram positif kenapa disebut bakteri gram negatif dan bakteri gram positif selanjutnya akan Bapak jelaskan jadi jenis bakteri ini berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglycan ini sejarahnya pada tahun 1884 Hans Christian Gramm mengembangkan teknik untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglycan pada dinding selnya dengan sistem pengwarnaan jadi pengwarnaan atau pengencatan bakteri ini merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi bakteri secara umum pewarnaan bakteri mempunyai beberapa tujuan berikut yang pertama untuk mempermudah melihat bentuk bakteri yang kedua memperjelas ukuran bakteri yang ketiga melihat struktur luar dan struktur dalam bakteri terus yang keempat melihat reaksi bakteri terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui jadi salah satu teknik pewarnaan yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yaitu pewarnaan gram jadi gram ini berasal dari yang mengembangkan tekniknya jadi Hans Christian Gramm namanya jadi melalui pewarnaan gram ini bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri gram negatif yang cirinya menyerap warna merah dan bakteri gram positif cirinya menyerap warna violet berikut ini adalah tabel perbedaannya bakteri gram positif dan bakteri gram negatif dimulai dari dinding sel untuk gram positif lebih tebal gram negatif lebih tipis terus resistansi terhadap alkali atau 1% KOH kalau gram positif tidak larut kalau gram negatif larut terus kepekaan terhadap iodium kalau bakteri gram positif lebih peka kalau bakteri gram negatif kurang peka terus toksin yang dibentuk kalau bakteri gram positif itu toksinnya atau racunnya exotoksin kalau bakteri gram negatif endotoksin terus resistansi terhadap telurit itu lebih tahan untuk gram positif lebih peka untuk gram negatif sedangkan sifat tahan asam untuk gram positifnya ada yang tahan asam kalau gram negatif bakterinya tidak ada yang tahan asam kepekaan terhadap penisilin gram positif itu lebih peka kalau bakteri gram negatif kurang peka untuk kepekaan terhadap streptomisin itu gram positif tidak peka untuk bakteri gram negatif peka Ini perbedaan dari pewarnaan Jadi tadi gram positif itu menyerap warna violet Untuk gram negatif itu menyerap warna merah Itu sejarah kenapa pembagian atau pengelompokan berdasarkan gram positif dan gram negatifnya Terus bakteri berdasarkan letak flagela Ada empat jenis Yang pertama ada monotrik Yang kedua ada lopotrik Yang ketiga ada ampitrik Yang keempat ada peritrik Apa itu monotrik? Monotrik itu flagelanya dari salah satu ujung tubuh bakteri itu cuma satu Satu itu disebut monotrik flagela Kalau lopotrik ini beberapa flagela tapi hanya di salah satu ujung tubuhnya Kalau ampitrik ini ada dua flagela di kedua ujung tubuhnya Kalau veritrik ini di seluruh bagian permukaan tubuhnya terdapat flagela Nah ini bakteri yang bermanfaat Jadi peranan bakteri bagi manusia ada yang bermanfaat ada yang merugikan Bakteri yang bermanfaat itu ada yang namanya acetobacter Nah ini yang menghasilkan cukup makan Terus ada juga clostridium acetobutilisum ini juga yang menghasilkan aceton Terus ada juga nitrosomonas yang menyumburkan tanah Terus ada juga ini gambar basilus brevis ini untuk antibiotik Terus ada juga lactobacillus casei ya ini mungkin kalian tahu Ini untuk bakteri yang membentuk keju Seperti itu Ada juga bakteri berdasarkan cara hidup Yang pertama ada bakteri heterotrop Bakteri heterotrop ini tidak memiliki chlorophyll sehingga sangat tergantung dengan bahan organik di sekitarnya Jadi contohnya bakteri parasit Borrelia burgodorferi Terus ini untuk gambarnya seperti ini Ada juga bakteri patogen Mycobacterium lipra Ya ini seperti ini bentuk gambar bakterinya Dan ada bakteri saprofit Disulfovibrio desulfuricans Dan ini bentuknya seperti ini Yang kedua ada bakteri autotrop Bakteri autotrop ini mampu membuat makanan sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik Contohnya bakteri chemo autotrop Menggunakan kimia nitrosokokus Contohnya seperti ini Untuk gambar bakterinya Ada bakteri foto autotrop menggunakan cahaya Contohnya cyanobacteri Dan bentuknya seperti ini Ya karena menggunakan cahaya sehingga Mengandung pigment berwarna hijau Seperti itu chlorophyll Untuk bakteri penyebab penyakit Nah ini ada juga TBC disebabkan oleh mikrobacterium tuberculosa Yang menyerang paru-paru Terus ada penyakit patek Disebabkan oleh treponema partenue Ya ini penyakit patek atau frambusia Terus ada juga penyakit pestis Ini dihinangnya itu atau pembawanya adalah Kutu dari tikus atau binatang pengerah Itu Itu ya itu untuk Bakteri Nah sebelum bapak menutup Materi kali ini Bapak akan memberikan tugas buat kalian Tugasnya itu buatlah tabel Yang pertama bakteri yang menguntungkan Beserta peranannya Kalian buat tabel nomor jenis atau nama bakteri Sebutkan bahasa latinya Terus dan fungsi bakteri itu sendiri Buat apa untuk bakteri yang menguntungkan Yang kedua bakteri yang merugikan manusia Nomor jenis atau nama bakteri Tempat hidup atau inang Terus kerugian yang ditimbulkan dari bakteri tersebut Ya Masing-masing bakteri yang menguntungkan dan merugikan 20 jenis bakteri Jadi Masing-masing itu Dua tabel itu ada 40 jenis bakteri Ya 20 jenis yang menguntungkan 20 jenis yang merugikan Nanti dikumpulkan di Air Learning Biologi 10 Oke kalau sudah Jelas silahkan kalian Kerjakan di kertas APS Difotokan Seperti itu Ya mungkin Itu saja materi untuk Bacteria hari ini Jika ada yang kurang mengerti Silahkan Hubungi Bapak Melalui Whatsapp atau Aplikasi yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati